Ada banyak tanaman berbahaya di dunia, beberapa di antaranya dapat berakibat fatal jika dikonsumsi atau bahkan disentuh. Berikut beberapa tanaman paling berbahaya yang perlu diwaspadai. 1. Water Hemlock Water Hemlock adalah tanaman tinggi berdaun yang ditemukan di daerah lembab di seluruh Amerika Utara. Ini adalah salah satu tanaman paling beracun di dunia, dan hanya beberapa bijinya saja sudah cukup untuk membunuh seorang dewasa. Racun dalam Water Hemlock dapat menyebabkan muntah, kejang, koma, dan kematian. 2. Deadly Night Set Deadly Night Set adalah tanaman semak yang ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Tanaman ini merupakan anggota keluarga Nick Sade, yang juga mencakup tomat, kentang, dan terung. Semua bagian dari Deadly Night Set beracun, tetapi buahnya yang paling beracun. Hanya dengan mengonsumsi dua atau tiga buah, sudah cukup untuk membunuh seorang dewasa. Racun dalam Deadly Night Set dapat menyebabkan halusinasi, pupil yang melebar, dan denyut jantung yang lambat. 3. Wuhid Sneakrut Wuhid Sneakrut adalah tanaman berbunga tinggi yang ditemukan di Amerika Utara. Tanaman ini merupakan anggota keluarga Deisi, dan bunganya berwarna putih atau putih kemarahan. Wuhid Sneakrut beracun bagi hewan ternak, dan juga bisa beracun bagi manusia. Racun dalam Wuhid Sneakrut dapat menyebabkan muntah, diareh, kejang, dan kematian. 4. Kastorbin Kastorbin adalah tanaman semak tinggi yang berasal dari Afrika. Tanaman ini dibudidayakan karena minyaknya yang digunakan dalam berbagai produk, termasuk ket, plastik, dan pelumas. Biji tanaman Kastorbin juga digunakan untuk membuat minyak jarak, yang merupakan obat pencahar. Namun, bijinya juga beracun, dan mengandung racun yang disebut ricin. Ricin adalah salah satu zat beracun paling mematikan yang diketahui bagi manusia, dan hanya satu biji saja sudah bisa menyebabkan kematian. 5. Rosariti Rosariti adalah tanaman menjalar yang ditemukan di daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Tanaman ini dikenal karena bijinya yang berwarna merah terang dan hitam, yang sering digunakan sebagai manik-manik dalam rosario. Namun, bijinya juga beracun dan mengandung racun yang disebut abrin. Abrin adalah racun yang sangat kuat yang dapat menyebabkan kematian dalam hitungan jam setelah dikonsumsi.